Pak Sopawi, mungkin bisa diceritakan Bapak saat ini berada di mana posisinya dan telah melakukan kegiatan apa, Pak? Alhamdulillah saat ini saya berada di Tanah Suci Mekah, Mekah, Rumah. Tepatnya ini di Masjid Besar, Masjid Alternatif bagi warga Arab Saudi, khususnya Kota Mekah, yang mereka tahu di Masjidul Horom saat ini penuh macet. Mereka tidak mau ke sana dan mereka ke Masjid Besar, namanya Masjid Araji, salah satu masjid yang digunakan warga Mekah untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri ataupun sholat Hari Raya Idul Adha seperti yang dilaksanakan di pagi hari ini. Bagaimana tadi suasana sholat Idul Adha di sana? Apakah juga ada ribuan orang yang mengikuti sholat Idul Adha di masjid tersebut? Sangat ramai sekali, padat sekali, karena sudah beberapa menit yang lalu sehingga ini sudah bubar ya. Akan tetapi di pagi hari tadi ketika sholat Hari Raya Idul Adha, Adha masjid ini dipenuhi warga Mekah. Mereka sangat antusias, sangat ingin merayakan, ingin melaksanakan sholat Idul Adha ya di hari ini yang bertempatan punca haji para tamu-tamu Allah yang saat ini berjuang, yang ingin menyelesaikan pelaksanaan hajinya. Saat ini para tamu-tamu Allah berada di Mina melaksanakan jumratil akobah atau melempar krikil di sana. Ya Pak Sopawi, lalu bagaimana budaya masyarakat di Mekah usai melakukan sholat Idul Adha? Jadi tadi pagi saya mengamat-amati budaya atau tradisi warga Mekah ketika mereka melaksanakan Hari Raya Idul Adha ataupun sama dengan Hari Raya Idul Fitri, mereka adalah yang pertama setelah sholat Hari Raya Idul Adha bersama keluarga. Mereka saling mengucapkan kuliah mba antum bikhair atau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha seperti di pagi hari. Dan kemudian para warga Mekah ini saling berpelukan, saling bersalamat, saling berbagi bunga ya. Kebetulan juga ada yang jual bunga di sini, ada yang berbagi coklat juga di sini. Dan untuk selanjutnya tradisi-tradisi warga Mekah, nanti mereka berkumpul keluarga di rumah. Nah kemudian nyembelih onta ya, karena Hari Raya Idul Khurban tentu-tanya nyembelih onta. Kambing ataupun sapi juga ada, kemudian berbagi daging ke keluarga, kemudian ke para pekerjanya, kemudian ke tetangga atau ke teman-teman terdekatnya seperti itu. Dan mumpul-mumpul bersama keluarga juga, mereka saling makan, memberikan makan atau makan-makanan atau dalam bahasa Arabnya itu azimah. Nah untuk hari-hari berikutnya, tradisi di warga Mekah ini, karena ini masuk dalam suasana hari libur ya, mungkin tiga hari, empat hari libur, kemudian mereka nanti refreshing atau biasanya tamasa di kota-kota terdekat dari sini, kemudian ke toib ataupun ke kota cegdah di tanah. Baik Pak Sofawi, menarik sekali. Tadi juga Anda sampaikan bahwa tradisi berkurban warga di Mekah itu ada beberapa pilihan hewan kurban, diantaranya adalah onta, kemudian sapi dan juga domba. Nah kita tertarik nih mengetahui bagaimana jika berkurban dengan onta. Apakah tradisinya sama dengan atau peraturannya sama dengan sapi? Kalau di Indonesia kan sapi ini bisa untuk tujuh orang, itu seperti apa dengan onta? Dan berapa sih harga seekor onta di sana Pak Sofawi? Kalau orang Arab tentang berkorban onta tinggal kemampuannya ya, kalau satu orang dia mampu dia sendiri ya, kalaupun tidak mampu bisa juga satu keluarga tujuh orang dibagi tujuh. Kalau untuk jamaah haji biasanya mereka berkorban di tanah suci Mekah, mereka urunan ya, atau nanti bisa tujuh orang, seperti itu. Dan tradisi onta di sini dibawa ke tempat penyembelian ya, tidak boleh disembeli di rumah-rumah, tidak boleh dilarang di sini. Di sini sudah ditentukan oleh pemerintah ketika menyembeli hewan korban, ada yang namanya maslah ya, maslah itu tempat penyembelian hewan, di sana kita membayar. Harga onta satu kurang lebih sekisaran 5 ribu rial atau 4 ribu rial ya, seperti itu, atau krusnya sama dengan harga satu, sekitar 20 jutaan lebih ya. Seperti itu ya, korban yang ada di tanah suci Mekah, Mekah-Romah. Baik, untuk berkorban sendiri dianjurkan dimulai pada hari apa kalau di Mekah, Pak Sofawi? Jadi hari korban, pelaksanaan penyembelian, dimulai hari ini ya, Kota Mekah, bertepatan hari ini, kemudian hari Minggu ya, ini hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Ndul Hijah, 11, 12, 13. Jadi di hari Raya Idul Adha, kemudian di hari-hari Tasrek, seperti itu. Kalau boleh tahu, Pak Sofawi sendiri di sana tinggal bersama keluarga atau sendiri, Pak? Kebetulan saya tinggal sendirian di sini, dan lokasi di mana saya tinggal adalah tidak jauh dari Masjidil Haram, 10 menit perjalanan menggunakan mobil, dan setelah ini nanti pulang, saya juga akan melaksanakan korban ya, bersama teman-teman WNI yang ada di tanah suci Mekah ini. Iya, sejak tahun berapa Pak Sofawi berada di Mekah, Pak? Saya tinggal di kota Mekah sejak tahun 2009, mungkin sekitar 14 tahun yang lalu, dan saya tinggal di tanah suci Mekah, Al-Mekah Romah. Kalau untuk penduduk Mekah sendiri, bagaimana dengan ibadah haji? Apakah penduduk di Mekah ini lebih mudah untuk beribadah haji, Pak? Penduduk Mekah sangat mudah sekali untuk melaksanakan haji, Mas Sawi juga sangat mudah ya, karena kita hanya menunjukkan KTP atau IGOMA, kita bisa mendaftar haji, mendunakan aplikasi Nusub yang nanti juga dipasilitasi namanya Hamlah Dakhili atau travel hajinya Arab Saudi di sini sangat mudah sekali, akan tetapi untuk warga Arab Saudi, mereka sangat jarang sekali melaksanakan haji ya. Saya jarang sekali melihat orang Arab tiap tahun berangkat ya, dan jarang sekali mungkin mereka dalam hidupnya hanya satu kali, dua kali melaksanakan ibadah haji atau mendaftar haji seperti itu. Mungkin Pak Sofawi tahu apa alasan mereka jarang melaksanakan ibadah haji, padahal sudah berada di tanah suci? Ya karena tahu mereka, karena kewajiban melaksanakan haji dalam hidup ini hanya satu kali, yang pertama itu kesadaran yang kedua, memberikan kesempatan untuk Diyukullah atau Diyukur Rahman yang datang dari luar, yang jauh-jauh mereka memberikan kesempatan untuk biar leluasa, untuk biar nyaman melaksanakan ibadah haji. Ya Pak Sofawi, apakah hari ini di Hari Raya Idul Adha di Mekah, Bapak sudah menghubungi keluarga di tanah air untuk mengucapkan selamat Idul Adha, meskipun di Indonesia mungkin baru berlangsung besok Pak? Mungkin bisa disampaikan? Kebetulan belum ya, ini melalui TV One ini saya mengucapkan keluarga Masawi ya, selamat Hari Raya Idul Adha, terutama keluarga Masawi yang ada di Kabupaten Magetan ya, mudah-mudahan kita semuanya ke depannya lebih baik ya, dalam urusan bidunya wal-akhirah. Masya Allah, amin amin, jarum balang amin. Baik, terima kasih Pak Sofawi atas informasinya dan waktunya untuk bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Sofawi. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya terkait dengan prosesi ibadah haji di Tanah Suci, tetaplah.